Intro Perlahan-lahan kasus mutilasi dengan temuan potongan tubuh manusia di sungai Bedok Turi Sleman mulai terungkap. Dalam jumpa pers yang dilakukan Polda DIY, pihak kepolisian berhasil mengungkap ada beberapa hal yang tidak wajar dibalik kasus mutilasi yang menggegirkan warga tersebut. Salah satunya yakni pelaku merebus potongan tubuh korban sebelum dibuang di beberapa lokasi. Dijelaskan oleh di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, bahwa pelaku dan korban sudah mengenal satu sama lain sekitar 3 hingga 4 bulan melalui grup media sosial Facebook. Setelah perkenalan, pelaku yang berada di Yogyakarta mengundang pelaku lainnya untuk bertemu dengan korban. Selanjutnya mereka melakukan aktivitas tidak wajar dan terjadi kekerasan berlebihan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, pelaku panik dan langsung mengeksekusi korban dengan cara memutilasi dengan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Guna menghilangkan jejak, pelaku merebus potongan tubuh korban sebelum kemudian dibuang di beberapa lokasi. Kemudian berniat untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Setelah ditugas yang bersantutan dikulangi korban meninggal dunia, para pelaku ini panik kemudian melakukan upaya pemotongan atau yang kita kena mutilasi. Apa saja yang mereka mutilasi sesuai yang kita dapatkan di TKP yaitu dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh, menguliti, dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan direbus gitu ya, untuk menghilangkan sidik jarinya. Ini juga kita temukan fakta ketika tim kami mengambil sidik jari tersebut. Dari temuan sementara, ada lima titik penyebaran potongan tubuh, termasuk lokasi pertama ditemukannya tangan dan kaki korban di sungai Bedok, Turi, Seleman. Sementara untuk titik pembuangan potongan tubuh lainnya, yakni Kalinyo, Turi, Kalinyamplung, Tempel, dan Sungai Ngelinting, Sedogan, Seleman. Dari Seleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta, William Susilo, Adi TV Dari Seleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta,